Kita lanjutkan, oke boleh tenang dulu biar bisa dilanjutkan, oke selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua untuk calon gubernur nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun kami persilahkan panelis Dr. Didik Suharyanto SHMH untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl dan setelah diambil diperlihatkan ke kamera hadirin dan juga moderator. Subtema apa yang diambil oleh Dr. Didik Suharyanto? Baik kita lihat, tema apakah? Oke soal transportasi yang terintegrasi, baik selanjutnya kami akan mengundang panelis Dr. Ahsanul Minan MH untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl yang ada di sebelah kiri saya. Ya, sudah diambil bolanya, silahkan dibuka. A Oke, transportasi dan terintegrasi huruf A Huruf A Baik, kita lihat Kita lihat, saya perlihatkan terlebih dahulu masih tersegel amplopnya Masih tersegel amplopnya, silahkan Terlebih dahulu hanya kerahasiaan dari pertanyaan ini. Oke, kita buka dulu. Baik kami ingatkan lagi para calon gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan diulang, subtema transportasi terintegrasi. Berdasarkan TomTom Traffic Index tahun 2022, Jakarta menduduki peringkat ke-29 sebagai kota termacet di dunia. Warga Jakarta membutuhkan waktu 53% ekstra lebih lama untuk mencapai tujuan perjalanan mereka selama jam sibuk dibandingkan waktu perjalanan normal. Jumlah kendaraan bermotor tahun 2023 melonjak 24,3% dari 2017, sehingga total kendaraan mencapai 21,9 juta unit berdasarkan data dari Kor Lantas Polri dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Aspek transportasi umum dan mobilitas merupakan kelemahan terbesar Jakarta untuk menjadi kota global. Pertanyaan, bagaimana program strategis dalam lima tahun kepemimpinan Anda untuk mengatasi kemacetan di Jakarta? Waktu menjawab dua menit dimulai dari Anda berbicara, kami persilahkan. Dengan mengoptimalkan apa yang sudah ada, terutama manajemen. Tidak perlu dulu menambah armada. Manajemen diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap track itu jaraknya 10 menit dan harus dipastikan. Kemudian dipastikan keamanan supaya disabilitas, lansia, ibu-ibu hamil maupun anak-anak itu mendapatkan maintenance atau treatment yang khusus. Sehingga, demikian juga dengan penggunaan kendaraannya. Kendaraannya harus nyaman, AC-nya dingin, baunya tidak pengap. Dan juga jauhkan dari, hindari dari hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu juga perlu ditanamkan budaya antri kepada anak-anak. Masukkan di dalam kurikulum supaya budaya antri ini ada di dalam adab kita. Kemudian baru setelah itu kita evaluasi apakah perlu ditambahkan. Kalau perlu baru kita tambahkan. Jangan kita mengeluarkan anggaran tetapi kita sebenarnya tidak tahu faktor mana yang perlu kita perbaiki. Kemudian kita perlu mengurai kemacetan dengan apa? Dengan mengebuat suatu kempaun-kempaun yang tersentralisasi. Dimana disitu ada tempat tinggal, ada pasar, ada sekolah. Sehingga transportasi ini juga bisa terkonsolidasi dan dibuat minimal 500 meter dari pemukiman. Sebagai vendor daripada MRT atau LRT ataupun Tras Jakarta yaitu mikrotransportasi. Yang terhubung satu dengan yang lain. Kemudian juga disiapkan kantong-kantong parkir yang nyaman dan aman. Supaya banyak orang yang mau naik transportasi umum karena keamanan kendaraan yang tinggal itu terjamin. Waktunya habis. Terima kasih. Dan kami persilakan kepada calon gubernur nomor 1 Bapak Rituan Kamil untuk menanggapnya dalam waktu 1 menit. Kami persilakan Pak Rituan Kamil. Ya mengatasi masjid ada dua ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, Busway, Bikeway dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat Riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara realitif. Nah ideologi kedua yang pasangan Rido akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan. Membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD-CBD, di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di Tepe Sima Tupang. Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat. Kerja di selatan, ngemol di selatan. Orang di barat tinggal di barat, kerja di barat, ngemolnya di barat, tidak usah semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home, senen industri media, selasa industri hukum. Sehingga mengurangi pergerakan, digabung memfasilitasi pergerakan, insya Allah mengurangi kemacetan. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anu untuk menanggapi. Bapak waktu Anda satu menit, silahkan. Transjakarta tidak cukup untuk mengatasi menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Transjabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis. Baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Transjabodetabek. Bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi, untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin, harap tenang terlebih dahulu. Kami memberikan kesempatan berikutnya kepada calon gubernur nomor 2, Bapak Darma Pong Rekun, untuk merespon tanggapan kedua calon gubernur nomor 1 dan 3. Waktunya satu menit, kami persilahkan. Baik. Pendapat dari kedua paslon tidak salah. Semua benar. Hanya yang diperlukan adalah prioritas mana yang perlu kita dahulukan. Karena waktu kita hanya 5 tahun. Kita tidak bisa berretorika dengan berangan-angan. Sementara pada saat kita turun nantinya, itu belum terlaksana. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah bagaimana kita mengoptimalkan manajemennya dulu. Jangan sampai aturannya sudah ada, tetapi hanya menjadi aturan dan tidak dikawal bagaimana kelanjutannya. Jangan sampai ada programnya, apalagi kalau tidak dilaksanakan. Jadi semua menjadi percuma ketika hanya menjadi rencana tanpa eksekusi. Kita perlu segera eksekusi, bukan lagi berdiskusi. Terima kasih. Masih ada sesuatu? Masih ada sesuatu? Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dan juga tanggapan dari ketiga pasangan calon gubernur.